Semuanya kembali bersama aku, video kali ini aku mau bikin tutorial alis yang kayak gini Yang bisa kalian lihat ini, ini tuh lumayan banyak nih yang minta tutorialnya Sebenernya aku tuh udah sering banget loh gambar alis di setiap tutorial makeup Cuma mungkin kalian gak lah ya Dan akhirnya aku memutuskan buat bikin video terpisah Ini tutorial alis buat temen-temen yang sama kayak aku punya rambut alis yang tebel Yang hitam pekat dan rambut alisnya berdiri-berdiri gitu Gimana sih solusinya dan gimana sih cara bikin alis biar tetep kelihatan natural Tapi pengen tetep ngegambar alis kayak gitu ya So ya pastiin kalian nonton video ini sampai selesai dan pastiin jangan ada yang di skip Selamat menonton guys, enjoy Ini aku udah nyiapin 3 produk Jadi ada lem bulu mata, ada pensil alisnya si Farbo Ini udah kecil Terus ini juga aku pakai pensil alisnya si Implora Ini dia teksturnya lebih empuk gitu ketimbang ini Jadi nanti buat ngisi Nah yang pertama yang aku lakuin biasanya aku selalu sisir alisnya dulu Jadi biar rapi gitu loh alisnya Nah berhubung alis aku tuh rambutnya itu kayak banyak dan juga mayan tebel hitam pekat gitu Jadi aku tuh selalu ngakalinnya di bingkai dulu gitu Jadi di bagian pinggirnya tuh di bingkai dulu Jadi aku bingkainya tuh kayak tipis aja gitu loh biar kelihatan aja jalannya udah kayak Pokoknya bingkai aja dulu seperti kalian bingkai alis biasanya Nggak usah langsung diisi, nggak usah tebel-tebel juga tipis-tipis aja biar kelihatan gitu loh Garis alis kalian Nah aku udah cukup ya Kalau udah di bingkai kayak gini Langsung disisir-sisir gitu Di bagian kedepannya ke atasin aja nyisirnya Jadi biar dia memberikan efek Nanti tuh alisnya tetap terlihat natural Dan kayak nggak pakai produk alis sampai pekat gitu loh maksudnya Ini diarsir ke atas Pinggirnya juga disisir Biar tetap rapi Pakai si implorannya Jadi diisi di bagian pinggir Pinggir apa? Kayak tengannya gitu diisi kayak gini Bebas ya kalau untuk ngisi bisa pakai powder Bisa pakai yang pensil kayak gini Aku lebih suka pakai implora ya Karena dia pas gitu loh teksturnya menurutku Oke cukup Nah kalau udah kayak gini Aku lanjutin nge-conceal di bagian pinggir-pinggirnya Tapi untuk step meng-concealnya Aku bakal skip Karena aku udah sering banget ngasih tutorialnya Jadi udah Oke jadi aku udah kembali lagi Aku udah nyelesain complexionnya Jadi sekarang yang terakhir Mau pakai lem bulu matanya Jadi itu aku tau dari video siapa Aku lupa deh intinya Aku udah sering banget Kayaknya dari dulu aku selalu lakuin ini Ini ngebantu banget buat alis Yang kayak aku gini Yang rambutnya tuh banyak Terus hitam pekat Dan suka berdiri-berdiri gitu loh Karena kebetulan kan aku alisnya gak dicukur ya Aku gak cukur alis Karena gak boleh alisnya dicukur gitu kan Jadi yaudah Cara kakalinnya Pakai concealer dan pakai lem bulu mata palsu kayak gini Biar lebih irit Lebih mudah Nah kalau udah aku aplikasiin kayak gini Biasanya aku diemin sebentar banget Kayak aku itu 1-5 lah 1,2,3,4,5 Udah kelar gitu Karena dia masih basah gitu Ini harus banget disisir Tapi jangan ditekan banget Jadi cuma disisir Diarahin ke belakang dan ke atas gitu Pokoknya biar terlihat lebih natural Belakangnya jangan lupa disisir dengan rapi Nah untuk bagian belakang ini kan Udah lumayan lancip nih Jadi itu pakai ujung sisir Ini aja spoolie-nya Aku pakai spoolie yang plastik kayak gini Karena bisa dibengkokin gitu Terus sebelahnya juga laku ini yang sama Kayak nyisirnya ke atas gitu Ke belakang sini Jadi kelihatan alisnya tuh kayak Apa ya Kayak ya emang dipakain produk alis Tapi gak jepek banget gitu loh Paham ya Nah kalau misalnya kalian ada Kayak aku nih Panjangnya tuh gak sama gitu kan Kayak panjang banget Itu caranya dinaikin ke atas kayak gini dulu Tuh gitu kan Baru kalian pakai ujung sis spoolie-nya Baru ditidurin Tuh kayak gitu Bisa juga sih pakai sis spoolie-nya Jadi abisnya naikin disisir ke belakang Kayak gitu ya Aku sudah kembali lagi Aku sudah menyelesaikan makeup aku Ya kalian bisa lihat Alisnya super duper Cakep banget Walaupun rambut alisnya tebel Hitam gitu ya Gimana kalian suka gak sih Kalian boleh banget kasih pendapat Dan kalian boleh banget komen di kolom komentar Apa pendapat kalian Dan boleh banget kasih masukkan Nextnya aku bikin video apalagi Ya itu dia tadi tutorial Cara aku bikin alis Semoga video kalian bisa bantu temen-temen Dan bisa menjadi inspirasi juga Dan ya aku akhirnya saja videonya Bye guys Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Bye Terima kasih.